Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kami dari Bukong-Bukong 2 Akan mempresentasikan Tentang IPEP Pengambilan Keputusan Yang Yang perkenalkan nama saya Emy Wangarga Dinata Dan rekan saya Saya Perintah Samusia Saya Bislin Sitiran Kami dari Prodi Agribisnis semester 7 Dari Universitas Uliya Rencana Terus Yang saya mau perjelasin Yang akan menjelaskan Tentang tipe dan jenis pengambilan Keputusan Tipe pengambilan keputusan Yaitu tipe pengambilan keputusan Menurut Herbert Simon Yang pertama Yang pertama yaitu Keputusan yang terstruktur Dan atau terprogram Terus yang kedua yaitu Keputusan yang tidak terstruktur Dan atau tidak terprogram Kita jelaskan Kita jelaskan Kita menjelaskan Itu keputusan terprogram Yaitu sifat keputusan terprogram Yaitu berulang-ulang rutin Mudah dipahami Memiliki pemecahannya standar Berdasarkan analisa Kuantitatif Dan Lalu dengan keputusan terprogram Dapat diselesaikan dengan cara Yang pertama yaitu Bawah Prosedur kerja Struktur organisasi Atau bisa dibilang Middle or lower management Contoh kasus ya Dari PT Langit Yaitu Manager tidak perlu memiliki Penatapan gaji karyawan Karyawan baru Karena Organisasi atau perusahaan Pada umumnya Sudah mempunyai skala gaji Pada setiap posisi Dalam perusahaan organisasi Manager juga tidak Perlu memiliki Masalah-masalah harian Yang akan dihadapi Karena prosedur Untuk menangani masalah-masalah rutin Telah tersedia Selanjutnya adalah Keputusan tidak terprogram Keputusan yang tidak terprogram Maksudnya adalah Keputusan yang Tiba-tiba Harus dilakukan Karena Ada masalah baru yang muncul Kemudian Tidak ada Aturan baku Bagaimana harus Menyaksikan masalah terbuat Jadi ini tergantung kepada Kreativitas Dan intuisi Dari seorang manager Sifat-sifatnya adalah Tidak berulang dan rutin Karena tadi Karena ini adalah Keputusan yang tiba-tiba muncul Keputusan yang tiba-tiba Harus diambil Karena ada masalah yang muncul Kemudian tidak ada Model untuk mencahkan masalah ini Kemudian Butuh intuisi Dari seorang manager Kemudian Tidak ada solusi yang dipakai Tidak ada solusi langsung Yang dipakai Untuk program yang masih Di luar Yang masih kabur Maksudnya masih Belum Bisa dikecahkan secara cepat Kemudian Pemindahan yang ada Juga belum menjawab Karena Masalahnya itu baru muncul Pemindahan yang ada Pemindahan yang ada Dia ini harus selalu bisa Mengambil keputusan Berdasarkan informasi Contohnya itu Harus Harus selalu Menstabilkan Saham Di perusahaannya Bagaimana caranya Itu karena saham itu Selalu Naik turun Jadi Ini termasuk Kedalam keputusan Yang tidak terprogram Selanjutnya itu Perbedaan antara Keputusan Terprogram Dan tidak terprogram Yaitu dari masalahnya Banyak Banyak jadi Banyak berulang Atau kapasitas Humbungan sebab Akibat Dan adanya Humbungan sebab Dan akibat Jadi Ada sebab Dan akibat Ada sebab Terus Lanjut Nah Untuk jenis-jenis Tempat kesan Itu ada Tempat kesan Menyelesaikan masalah Jadi Jadi untuk pengambilan Keputusan masalah ini Yang terjadi adalah Dimana seorang Manager Yaitu Fungsinya Untuk menyesuaikan Sebuah Masalah Tanpa konflik Terus yang keduanya Adalah Keputusan berdasarkan Intuisi Atau Hati Ya Berdasarkan hati Yaitu Bisa di Berdasarkan Keputusan Ini Atau Organisasi Terus Terus Nomor tiga Keputusan untuk menyelesaikan konflik Jadi Seorang leader itu Membuat Membuat keputusan Dengan menyelesaikan konflik Jadi Bukan Sekedar Membuat masalah baru Tapi Untuk menyelesaikan Sebuah konflik Contohnya Seperti Seorang manager Yang Misalkan Yang Misalkan Ada Kekurangan Dari Keuangan Nah Disitulah Seorang leader Untuk menyelesaikan Sebuah Kemulian Terus Keputusan Berdasarkan Alasan Strategis Atau Keputusan Dimana Sebuah Strategi Pemasaran Yang ditentukan Oleh Seorang general manager Marketing Terus Keputusan Kreatif Dan Kelima Ada Tidak ada Keputusan Atau Berdiam diri Selanjutnya Keputusan Keputusan Yaitu Berdasarkan Keputusan Keputusan Yaitu Berdasarkan Keputusan 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 Yang Keputusan Keputusan hidup atau pokok yaitu keputusan utin Selanjutnya adalah Jika keputusan berdasarkan jenis problemnya Yaitu keputusan yang terprogram dan tidak terprogram Yang tadi sudah dijelaskan Selanjutnya lagi adalah Berdasarkan prosesnya Ada yang keputusan berdasarkan emosi Dan juga keputusan rasional Berdasarkan emosi itu Jadi tidak melihat bukti atau Kalau faktanya langsung memutuskan berdasarkan emosi dia Kalau rasional itu melihat dulu bukti dan fakta-faktanya Berdasarkan data yang valid Kemudian dia melaksanakan Selanjutnya adalah berdasarkan tingkat manajemen Yaitu keputusan strategis Yang dilaksanakan oleh manajemen tingkat atas Kemudian keputusan taktis Dilaksanakannya oleh manajemen tingkat menengah Kemudian keputusan operasional Yang dilakukan oleh manajemen tingkat bawah Atau manajemen operasional Hanya itu yang dapat kami sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf bila ada banyak kekurangan Terima kasih atas perhatiannya 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 Terima kasih.